selamat menikmati bumbunya seperti biasa disini ada saus tiram lada bubuk minyak wijen gula dan garam disini ada kaldu udang ini sebetulan saya ada disini ada cabe ini sesuai selera juga bawang merah bawang putih dan juga tomat ini bawang bumi sedikit ini saya punya sisa saya tambahkan sekalian baik untuk bawang merahnya dan juga bawang putih saya tidak mencincang atau apa saya keprek ya ntar saya sisihkan untuk bawang putihnya dan bawang merah saya keprek seperti ini saya biasa pakai seperti ini menggunakan ini ya ulek seperti ini kalau mau diiris juga boleh mau dihaluskan juga boleh namun saya lebih lebih suka saya kecek seperti ini ya seperti ini ya baik seperti ini untuk bawang putihnya juga seperti ini lalu mau saya potong sebentar saya potongnya asal ya seperti ini ya seperti ini sudah siap begitu juga dengan bawang kumbaynya saya potong asal seperti ini ini sudah siap dan bisa kita ngasak saya taruh disini dulu ini untuk bawang merahnya dan juga bawang putihnya lalu Hai tomatnya juga mau saya iris Hai seperti ini Oke langsung saja kita mulai memasaknya seperti biasa saya saya panaskan minyak terlebih dahulu di sini Hai lalu saya tumis ini bawang merah bawang putih sampai hai tampil Hai cabai Hai habis di sini jika punya cat jahe sepulit juga dimasukkan setelah ini mulai matang mulai mengering kita bisa masukkan tambahkan sedikit kaldu udang kita menambahkannya sedikit jika pakai kaldu ayam juga boleh atau pakai air putih tidak masalah kita oseng lagi kita ditambahkan lagi kaldu seperti itu sambil kita masak ditambahkan pula tomatnya agar cepat matang kita bisa menutupnya sebentar kita tutup 5-10 menit kemudian kita buka lalu kita aduk ini sudah sudah lembek ya sudah empuk atau sudah matang untuk labu siamnya kita juga tumbuhi dengan garam gula saus tiram pada bubuk yang terakhir minyak wijen kita aduk sebentar pastikan membumbunya itu saat sayur sudah matang ya karena garam dan gula itu tidak bagus jika dimasak dalam jangka waktu yang dipanaskan lama maksud saya itu kurang bagus maka untuk gula dan garam atau bumbu yang lain untuk seasoningnya itu sebaiknya kita masak saat kita masukkan saat sayur sudah matang saya coba dulu ini sudah enak dan sudah pas rasanya yang terakhir saya masukkan ini larutan kanji ya sebagai pengental seperti biasa agar sayurnya agak mengental kita tambahkan larutan tepung kanji dan juga sedikit air seperti ini hasilnya ini sudah matang saya matikan apinya sudah siap untuk diangkat dan dihidangkan bisa kita garnis dengan bawang merah goreng atau daun bawang oke terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa besok ini adalah hasilnya yummy sekali selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba